Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan fenomena klakson telolet? Nah, para pecinta bus se-Indonesia berkumpul di Mekarsari, Celengsi, Bogor. Ramai-ramai melakukan parade klakson telolet. Ya, selain itu, acara juga diselenggarakan untuk mengajak masyarakat naik bus, terutama saat mudik. Ribuan peserta BMC atau Bus Mania Community dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan berkumpul dalam jambore BMC ke-8 di Mekarsari, Celengsi, Bogor. Ribuan peserta pecinta bus ini mewakili wilayah dan bus favorit masing-masing. Jambore BMC ini sudah dilakukan ke-8 kalinya sejak tahun 2009. BMC terus berkembang ke seluruh Indonesia. Banyak kegiatan yang diinisiasi oleh BMC. Salah satunya, kampanye Ayo Naik Bus. Ayo Naik Bus itu waktu itu kita launching di 2012 kalau nggak salah untuk merangsang supaya masyarakat menggunakan bus. Kemudian kita kampanyekan juga tahun 2015 itu Jalan Milik Bersama. Jadi Jalan Milik Bersama itu artinya bahwa bus bukan raja. Jadi kita sesama pengguna jalan tetap harus menghargai pengguna jalan yang lain. Visi misi dan tujuan dari Bus Mania adalah menjalin persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Kalau visi misinya sih sebenarnya kita awalnya ini untuk menjalin tali silaturahmi ya terutama kita sebagai penggemar bus dan tujuannya kita memperkenalkan ke masyarakat bahwa bus ini merupakan transportasi massal yang nyaman dan aman. Jambore BMC diramaikan dengan parade klakson bus Telolet yang sempat viral. Seluruh bus peserta memunyikan klakson Telolet secara serentak. BMC berharap pemerintah kembali memperhatikan moda transportasi darat khususnya bus-bus kecil yang saat ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Maulita Fidayani dan Terry Diba memberitakan.